Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi bersama saya Soreja Rahman Kali ini kita akan setting Peacependernya ya sebelum kita tes ke laut Jadi Peacependernya itu wajib disetting Agar penggunaan nanti di laut Tidak ribet Gimana caranya? Kita lihat sama-sama Badan baru bergabung, saya berharap sudah menekan tambah subscribe Like, share, serta loncengnya Agar tidak ketinggalan Setiap video baru yang baru Saya posting ya Seperti janji saya tadi Kita mau setting FF650 Yang kemarin kita sudah unboxing dan review Bentuknya Isi dalamnya gimana Nah kali ini Sebelum kita bawa ke laut Kita uji coba ke laut Kita setting dulu Gunanya setting itu Agar memudahkan kita Untuk mencari sport Jadi tidak terlalu banyak tekan-tekan tombol Jadi dia setelah kita setting Akan bermain secara otomatis Oke Dan kabar gembiranya Dia ini FF650 Dia sama settingannya seperti 585 plus Jadi untuk pengguna 585 plus Mungkin bisa ikuti settingan 650 ini ya Oke penasaran kan? Sekarang kita setting Peacependernya Oke kawan-kawan Sekarang sudah saya rakit ya Ini posisi sonarnya sudah di air Oke kita coba hidupkan Oke Sudah hidup Nah Ini pada dasarnya Kalau Garmin ini sih semuanya sama Baik tipe berapapun Dia cara settingnya sama Ya Nah cuma ini mungkin teman-teman agak takut Mungkin karena ini tipenya berbeda Dari yang biasa-biasa Seperti 650 585 Yang sudah combo ya Sekarang coba kita masuk ke Setting Oke kita masuk satu-satu ya Kita masuk ke sistem Kita lihat Apa yang mau dirubah Ini lampu ya Seperti adanya Ini sesuai dengan Selera masing-masing ya Untuk beepernya Alarm only Atau only selection alarm Itu terserah Tidak masalah Dia tidak terlalu pengaruh GPS ini yang paling umum ya Skyview Ini tampilan Ini satelitnya Ya satelitnya Sinyal satelit Ini lihatan kan muncul Oke Back Kita masuk ke mode Ini mode GPS only Coba kita lihat Isinya apa-apa aja Nah ini ada banyak Ada tiga pilihan ya Berhubungan dengan kita Ini posisi standar Jadi kita pilih GPS only saja Terus Si beep di GPS Ini Coba kita off-off kan dulu ya Kita lihat Kita lihat dulu apa pengaruhnya Terus kita back Kita masuk ke Auto power on Bahasa Inggris Ini bahasa Sepertinya tidak ada Oh ada bahasa Indonesia Bagus Mantap Berarti Sangat memudahkan kita ya Untuk mempergunakannya Bagian tidak ngerti bahasa Inggris Ini catatan peristiwa Informasi perangkat lunak Pengaturan pabrik Ini tidak usah kita ganggu Karena ini masih standar ya Demonya Kita matikan Kita lihat di pengaturan demo Apa-apa aja nih Jinjak auto Kecepatan kapal Back Berarti Berarti Akhiri demo Oke Kita matikan dulu Nah ini Nggak di loading ya Oke Ini Indonesia Demontrasi toko Mati Oke Format sistem Nah ini Metrik Statistik Laut Kostum Ini sesuai dengan Selera masing-masing ya Ini metrik Umum Kalau Laut Dia Pakai Apa namanya Mil ya Kalau saya sih Biasa suka metrik Format jam 24 jam Format posisi Yang umum kita pakai Ini yang atas nih ya Oke Slide Berikutnya Alarm Perairan dangkal Ini terserah Sama teman-teman Biasanya dia-dia beritahu Memang laut dangkal atau tidak Ya Dan hidup alarmnya Kalau saya tidak Rentang alarm Tabrakan 800 meter Bisa juga Waktu alarm Tabrakan Ini mau Nyampe ke support Biasanya ya Mau sampai ke titik 3 menit Oke Sekarang Kita Masuk ke Tradisional dulu ya Tradisional Ini tampilannya Ini sudah support Ya GT 15 TM Sekarang kita Masuk ke menu Sekarang kita setting Untuk GPS Nya Apa Dispandernya Ya Penambahan Tinggi Tinggi auto Oke Terus Menu Proyekensi chip 125 KZ Atau Chip atau KZ Ini sesuai selera Masing-masing Ya Beli chip Rentang Otomatis Ini rentang Ini Ini lah Dia Ketinggian layar Kalau istilahnya Dari permukaan Dari dasar laut Sampai ke Ke kapal Ya Ini Banyak pilihannya Nih 4 5 6 Nah Ini Oke Kalau saya Pilih otomatis Foto 3 meter Di 3 meter Auto Ya Oke Sekarang kita coba Ini Kelihatan kan Ini akhirnya Tidak sampai 1 meter Ini tampilan Seperti ini Oke Kita masuk lagi Zoom Tanpa Zoom ya Ini banyak Oke Siap Zoom Otomatis Otomatis Bisa juga Otomatis Zoom Nah Ini Lihatlah teman-teman Nah Ini Otomatis Zoom Maksudnya Dia sesuai dengan Kebutuhan layar Dia auto Jadi Dari 0 Sampai Dari 0 Sampai 100 meter Dia tetap Kelihatan Oke Coba kita Kecilakan saja Ya Enter Sekarang kita Masuk ke menu Jeda sonar Nah ini Jeda sonar Ini tidak Usah Ya Apapain Menu Transmisi Sonar Aktif Ya Pengaturan sonar Garis Kedalaman Tampilkan Kecepatan Gulir Ultra Scroll Ini sama Ya Seperti 350 C Plus Ya Ini skema warna Terserah Latat belakangnya Ini ada Kuning Biru Putih Klasik Ini banyak Pilihannya Jadi Sesuai dengan Selera Masing-masing Ya Coba kita Lihat Putih Klasik Ini putih Ya Oke Ini ya Ini Dan layar Dasarnya Biru Jadi Kalau saya Sih Saya suka Yang putih Ya Oke Sekarang kita Back E menu Pengaturan sonar Tampilan 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 Kemal warna Tg nya Terserah Mau kita Maktikan Skop Maktikan aktif Jadi ini Skop ini Maksudnya Sebelum dia Masuk ke layar Utama Dia disini Sudah ada Warna Ini Perhatikan Ini Kelihatan Kan Ini Teman Teman Kelihatan Kan Itu Skop Jadi Kebanyakan Ada Beberapa Orang Dia Sukanya Seperti Itu Kadang Dia Tidak Kalau Yang Tadi Dia Memuncul Di Sini Kecil Kalau Ini Memang Khususus Layar Terpisah Kalau Saya Tidak Masalah Saya Tidak Saya Menggunakan Ya Ini Terserah Dengan Pemilihan Masing Masing Sesuai Dengan Selera Masing Masing Ya Munculkan Gambar Satu Per Satu Ini Kecepatan Ya Kecepatan Gambar Satu Atau Dua Per Satu Empat Satu Lapan Persatu Simbol Ikan Kalau Saya Biasanya Saya Aktifkan Meter Ikan Sama Di Tengah Tengah Titik Dan Ikan Besar Ya Oke Enter Filter Warna Ini Juga Se Aktif Ini Sudah Aktif Semua Ya Dekan Warna Yang Muncul Di Layar Ini Jadi Terserah Dengan Teman Teman Lalu Saya Satu Semua Bila Warna Tampilan Tampil Semuanya Oke Jadi Sekarang Sudah Bisa Dipergunakan Jadi Ini Langsung Ke GPS Ini Ya Navigasi Otomatis Pita Kompas Aktif Potasi Perangkat Aktif Kedalaman Tampil Kecepatan Tampil Suhu Air Auto Waktu Tampil Oke Ini Untuk Kebutuhan Di layar Di monitor Kita masuk Kelanjutan Kita Lihat Lagi Ini Intervensi Tinggi Noise Permukaan Tampilkan Gen Warna Ini Gen Warna Ini Perhatikan Apa Perbedaannya Gen Warna Ini Warna Yang Terbaca Di monitor Jadi Terserah Sama Teman Teman Mau Pilih Sekolah Saya Biasanya Standar Standar Saja Oke Select Nanti Itu Bisa Diatur Sendiri Ini Sudah Muncul Petanya Kompas Terus Kita Masuk Lagi Kem Menu Tadi Dimana Tadi Instalasi Lanjutan Oke Gen Warna Tpg Tinggi Renggangan Gemah Batas Pencairan Auto Terus Back Kita Masuk Ke Instalasinya Fungsi Ini Di batas Ini Resmi Ubah Batasan Ini Jangan Dirubah Kita Kembali Saja Oke Tidak Oke Baik Sudah Jadi Untuk Dispendernya Sudah Sudah Kita Setting Oke Sekarang Kita Masuk Ke Ini Tampilan Ini Sebenarnya Apa Namanya Penggunaan Cepat Penggunaan Cepat Ini Kita Bisa Menggunakan Ini Ini Kita Back Back Kita Kembali Kembali Ke Menu Utama Ya Ini Peta Titik Acuan Select Ini Peta Kecepatan GPS Haluan GPS Kedalaman Laut Kita Lihat Apa Pajai Isinya Tanda Dan Titik Acuan Ini Sepertinya W Point W Point Tersedia 12.000 Sampai 20.000 Hanya Ditampilkan Titik Acuan Ini Posisi Koordinat WP Yang Sudah Tersimpan Simbol Tanda Air Acuan Ini Simbol Tanda Berikut Ini Data Yang Kita Pergunakan Ini Tidak Terlalu Apa Jadi Setelan Petah Coba Kita Lihat Setelan Petah Haluan Jari Saluan Tampilkan Mati Jari Saluan Mati Orientasi Hadap Ke Atas Benar Nomor Perle Ini Apa Kita Lihat Nomor Perle Tampil Navigasi Auto Penyertan Penyertan Navigasi Kita Lihat Apa Yang Mau Disetel Rincian Aktif Titik Putar Berikutnya Jarak Tujuan ETA Betul Oke Kita Kompas Aktif Oke Sepertinya Tidak ada Lagi Untuk Petah Kita Lihat Lagi Yang Lain Untuk Di Info Navigasi Nomor Kecepatan GPS Haluan Fungsi GPS Kecepatan Maksimum Arah Keluar Lintasan Oke Ini Tidak Apa Ya Tidak Usah Di Atik Untuk Kompasnya Ini Jarak Keberikutnya Waktu Keberikutnya Keluar Lintasan Jarak Ketujuan Tiba Ini Sepertinya Sudah Berguna Sudah Berfungsi Ya Oke Ini Data Pengguna Orang Jatuh Laut Tidak Ada Pengaturan Sistem Tampilan Tadi Sudah Kita Setel Daya Otomatis Mati Bahasa Indonesia GPS Pemenangan Langit Modal GPS Video Tip Oke Betul Stabil Oke Sepertinya Tidak Ada Lagi Sangat Mudah Memang Satuan Unit Metric Oke 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 Sudah Sudah Tersetting Secara Auto Oke Kita Tidak Ada Ais Oke Guys Jadi Sudah Kelihatan Kan Jadi Beginilah Dia Cara Setting Sebenarnya Sangat Mudah Ya Oke Teman Sudah Lihat Tadi Kan Jadi Begitu Cara Setting F650 Dan Siap Kita Uji Coba Di Laut Oke Saksikan Video Selanjutnya Kita Akan Uji Coba Di Laut Gimana Penampakannya Di Spot Dalam Bantengi Terus Channel Saya Ya Tidak 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 Terima kasih.